Hai guys, welcome back to my channel with Elvia Di video kali ini, aku mau cerita sambil flashback mengalaman aku ketika jadi mahasiswa praktek di rumah sakit Aku jadi sekarang mau make up Make up-nya sambil cerita ya temen-temen Aku pake face mist dulu dari Glow Up Punyanya biar udah ngansur Kalian yang pake pasti tau nih Sebelum make up, aku pakein dulu Biar seger Nah terus, aku gak lupa pake Nih, eselin Nah temen-temen, ceritanya itu Jadi waktu 2018 itu, aku praktek di sebuah rumah sakit yang besar Di kota Bandung Pokoknya itu rumah sakit gede banget ya temen-temen Buat para mahasiswa pasti gak familiar lagi Sama rumah sakit yang gede itu Yang semua mahasiswa pengen banget Belajar di situ Terus aku praktek waktu itu lagi stase anak Di ruangan kenanga lantai 2 Kalau salah kenanga ya pokoknya paling yang Paling ujung gitu Pokoknya seberangan sama kemuning Ruang kemuning Hari itu, hari pertama aku praktek itu Aku praktek sif 2 ya temen-temen Sif siang Itu jam 2 sampai jam 9 malam Nah yang praktek tuh banyak temen-temen Bukan dari kampus aku aja Ada dari stikes Aisyah Ada dari PPNI Ada dari siapa mana lagi ya Pokoknya banyak gitu ya Bukan dari stikes aku aja Banyak banget semua berkumpul jadi satu Loh jadi menen banget ini kebanyakan ya Nah terus Kita kan biasa ya grup-grupan Jadi waktu itu aku tuh Sipsi yang tuh berapa orang ya 3 orang apa 4 orang gitu ya Masuklah ke ruangan itu Terus Karena aku kan Masih baru ya Udah lah kita ke nurse station Yang buat anak praktek itu Kita kumpul disitu Sampai selesai operan Terus Udah lah mulai tuh Yang si pagi udah pulang Si pagi udah pulang Terus aku nunggu ada tindakan kan Biasa kalau anak praktek kan Pada berdiri gitu ya Soalnya takut kalau duduk Takutnya dikira main HP mulu Pokoknya berdiri aja ya Nunggu Perawat ada tindakan Atau ganti impus lah Atau ada pasien yang mau minta tolong gitu kan Nah terus Pada suatu ketika Ntar dulu ada azan Dik-dik dulu ya Bentar Udah selesai azannya Lanjut Terus Ada tuh masanya Terus Kita kan masuk ruangan tuh kan Terus biasa Kenalan Ke Perawat Perawat Yang Perawat senior gitu ya Yang kerja disitu Perkenalan gitu Biasalah Perkenalkan sama saya Widya Saya dari Stikus Dari Mausada Bandung Bla 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 Ya gitu Biasa kenalan lah ya Kalian pasti paham Ke perawat-perawat senior Yang kerja disitu Bye bye Ibunya Sebelum aku ada Insiden itu Nah Terus Udah lah Udah kenalan tuh Aku pakai bedak lobeli ya Yang murcil Nah terus Suatu ketika Ada Perawat senior Yang awalnya Aku gak tau Kalau dia itu karu Guys Nah terus Aku dikasih tau lah Apa namanya Sama Temenku yang satunya Oh itu karunya itu loh Yang pakai kacamata Katanya gitu Ya udahlah Keliatannya namanya juga karu kan Keliatannya tegas Keliatan Apa namanya Gagah Tegas gitu kan Oke lah Kita biasa jaga sikap kan Waktu itu Sekitar jam setengah tigaan Apa jam tigaan gitu ya Apa abis asal gitu ya Aku tuh Mau ngebantuin dia Gitu kan Dia tuh bawa troli Terus mau ngimpus anak Mau ngimpus anak Oke lah aku ikutin Yang lain gak ada yang ngikutin Yang lain sibuk sendiri Ada yang duduk Ada yang lagi ganti impus Nah aku ngikutin lah sendiri Dan tiba-tiba Tau gak Aku langsung dituju Gak usah ikutin aku Sana Pesan aja Gak usah ikut-ikut saya Terus aku disitu langsung Hah Maksudnya apa gitu Aku yang gak tau apa-apa Maksudnya Aku tiba-tiba marah gitu kan Aku yang sibuk Aku gak tau apa-apa Maksudnya kenapa Dia kok Tiba-tiba marah Sebegitu kayak Bener-bener marah banget Sampai aku bingung Loh Itu kan posisi banyak keluarga pasien ya Otomatis aku malu dan kaget Kayak gimana sih Gementer kaget Aku campur aduk gitu loh temen-temen Nah terus udahlah Pas pertama Ah mungkin Lagi sensi kali ya Aku Aku biasa aja tuh Aku Ya awalnya bertanya-tanya sih Eh kenapa aku Kok marah-marah Aku tanya-tanya ke temen-temen Terus aku dimarahin Tau penyebabnya Itu salah aku Atau bukan Aku tetep kejar tuh Nah terus Kedua kalinya Aku masih penasaran Kenapa dia tuh Kok tiba-tiba kayak gitu Aku gak tau apa-apa gitu kan Nah dia tuh mau tindakan lagi Aku mau bantuin Aku bilang gitu Saya bilang gak usah bantuin saya Katanya kayak gitu Pergi Pergi kamu dari sini Pergi dari hadapan saya Dia bilang gitu Disitu banyak keluarga pasien Banyak pasien Pada ngeliatin Muka aku Sumpah aku gak punya muka Malu banget Terus aku langsung keluar lah Langsung aku tanya lagi temen-temen Yang ini yang lain Eh paruh kenapa sih Kok kayak gitu banget ya Aku jadi takut Aku tetep Diam tuh Aku cari kesibukan lain lah Lihat-lihat impusan yang habis Aku titipi Aku pengkajian Aku gak berani nanya ke perawat senior yang lain ya Takutnya Gimana-gimana Nah udah tuh Kesek keesokan harinya Aku tuh kan Dines Dines pagi kan Besoknya aku langsung dines pagi Dari siang ke pagi bayangin Siang pulang jam 9 Sampai kosan jam 10 malam Terus langsung dines pagi bayangin Terus aku tuh Masuk pagi Biasalah Biasa ada karu lagi Masuk pagi ada karu Kayak gitu lagi Aku bantunya marah-marah lagi Lah aku kan bingung Aku salah apa Kalau aku kan tipe orang yang pengen nyoba lagi Nyoba lagi gitu ya Kenapa dia bisa semarah itu Kayak benci kayak dendam gitu loh Tapi Gak ada yang Gak ada yang nyoba Minta maaf Ya udah waynya Aku tuh Langsung Sambil dia mau tindakan tuh Aku bilang Ibu Aku minta maaf ya Kalau aku punya salah Aku bilang gitu Ke Karunya Terus dia langsung Ngegas dong Terus Apa hubungannya Terserah kamu mau minta maaf Apa enggak Saya mau kecewa Aku bingung lagi Aku salah apa lagi Aku udah minta maaf Itu ya Aku pake shimri ini Yang last Terus Udahlah Aku beraniin tuh Waktu itu Kan biasanya ada ujian Ini ya Nanti tuh dosen pembiminya tuh Ke Ke rumah sakit Ke ruangan Nanti kita bakal kayak ujian lagi gitu loh Nah ujian lah disitu Udah Udah selesai ujian Nah selesai ujian Aku ngobrol lah Sama pembimbing aku Bu Aku mau curhat Iya kenapa Widih Kata dosen pembimbing aku Bu Aku bingung kenapa ya Kok karunya Kayak marah-marah terus ke aku Kayak sensi Aku Aku bingung Apakah aku bikin salah Terus bikin Mungkin dia marah Atau Atau enggak dia Kenapa Gitu kok Sama Sama aku Sama yang lain Kayak gitu Sama grup aku kok kayak gitu Maksudnya tuh banyak Sama sip Rombongan aku tuh Dia tuh beda Gitu Oh kenapa ya Yaudah nanti ibu Ibu bicarakan ya Memangnya kenapa Aku ceritain lah Yang tadi Aku mau Aku setiap mengikuti tindakan Mau belajar Pasti dia marah-marah Bu Terus Dia sampai nunjuk-nunjuk aku Sampai nunjuk-nunjuk aku di depan pasien banyak Aku kan bingung ya Aku salah apa Gitu Sampai aku segitu Sebegitu dia marah Terus Udahlah Disitu kan Satu minggu doang kan Nah terus Usuk punya usuk Ternyata Aku nanya kan ke Teman-teman dinas yang lain Eh kenapa sih Karu ini tuh baik gak sih Gimana caranya Nah kata orang-orang yang udah praktek disitu Katanya baik Dia tuh baik Dia tuh selalu ngajarin Terus ramah Gitu Tapi kok Sama aku Enggak gitu Kenapa Aku selalu bertanya-tanya Kenapa gitu kok Sama aku kok gak Gak sebaik apa yang mereka Katakan Sama aku marah-marah Gitu kan Usut punya usut Ternyata Dia cerita Sama gak tau sama Sip yang lain Atau diceritain Sama perawat senior yang lain Katanya gini Dia tuh pagi-pagi Dorong pasien Gak ada yang bantuin Sendirian aja Terus anak-anak yang prakteknya Lagipada main HP Itu yang jenis pagi Guys Gak tau tuh dari kampus aku apa Dari kampus lain Kan aku langsung Hah Terus dia ngiranya Aku yang main HP Padahal kan aku dini siang Aku gak tau apa-apa Terus Dia marah lah Dia ngedorong pasien Dari ruangan Ke oka Ruang operasi Karena mau ada operasi Katanya Nah Si anak-anak praktek itu Gak tau dari institut mana ya Dia tuh main HP mulu Duduk-duduk di kursi Terus ngeliat Ngeliat si Karudorong pasien Dia katanya Diam aja Malah main HP Aku gak tau Itu tuh dari kampus aku Apa Apa bukan Katanya cewek Cuman Kan banyak ya Mahasiswa cewek Bukan aku aja Terus juga aku dini siang Aku gak ada disitu Posisinya Nah terus Yaudah lah Aku tuh Oh berarti ini kayaknya salah paham deh Yaudah lah aku Oke lah aku diem lah Terus Apa namanya Waktulah terakhir Namanya responsi Biasa responsi ke Karu kan Ada dua responsi kan Kalau kita praktek Di rumah sakit Yang pertama Responsi Apa namanya Responsi Masalah materinya Seumpama kita dapetin ini Kita dapet materi Seumpama Hiperpirexia Nah kita Responsi ke dosennya Itu tentang Hiperpirexia Tapi kalau Ke karunya Kita responsi Tindakan selamat Seminggu itu Kita disitu ngapain Nah terus Tiba lah kita responsi Gantian kan Satu-satu Satu gitu kan Terus Giliran aku lah Yang responsi Kalau Namun aku tuh ya Ada yang dia Katanya Sampai nangis di depan Di depan karu Habis responsi Biasalah Minta maaf Katanya gini-gini Dia Dia gak tau apa-apa Cenda gini-gini Ya pokoknya dia cerita lah Membela diri ya guys Dia membela diri Di depan Si karunya Udah lah Sudah selesai Oke Mulus-mulus aja tuh Dari yang pertama Kedua Ketiga Dan aku kebagian terakhir Karena apa Aku mau Awalnya aku mau Mengklarifikasi Sebenernya ada apa Aku udah merangkai kata-kata tuh Dari Pas awal Awal temen aku Responsi Sampai giliran aku Aku tuh Aku mikir Aku tuh selesai Aku mau Ngomong lah Minta maaf Terus klarifikasi Yang sebenar-benarnya Nah yang namanya orang kesel tuh Gak ada duanya ya Pas giliran aku Aku biasa lah Dia tuh mukanya udah gak enak Udah ya Pas giliran aku Udah lah Gini-gini Aku udah responsi Terus Ada aja yang kenapa Itu aku sedetail-detailnya Bener-bener Bener-bener Gak selengkap Di se Kayak maksudnya Kayak di ruangan lain Aku gak selengkap itu Karena apa ya Aku takutnya gitu Takut si Karunya Bener-bener Nanti marah lagi Aku jadi selengkap itu Sedetail itu Tapi tetep aja disalahin Tetep aja disalahin guys Kenapa ini-ini Kenapa ini-ini Aduh Oke lah Udah Gak apa-apa Aku jawab lah Karena aku bisa Karena aku kan yang Melakuin intervensinya kan Jadi aku bisa ngejawab Apa yang ditanyain sama Karunya Makanya kayak gini aja ya Wow Boshi banget Senyata lucu-lucu-lucu Udah lah Pokoknya aku Banyak banget Repisian Sumpah Aku banyak banget Repisian Sampai-sampai Aku bingung Mau mulai dari mana Ini repisian Masa ini tuh udah Intervensi aku udah Sesuai dengan SOP Dengan Yang lainnya Gitu ya Tapi tetep aja Oke gak apa-apa Udah udah selesai Aku tuh Udah selesai responsi Aku langsung Aku Aku minta maaf ya Bu Kalau aku punya salah Selama disini Terus Dia tuh Diam aja Terus udah ya Senang kayak gitu Udah Aku tuh Gedek Aku tuh Salah Nah terus Ini nanti Kamu repisi ya Katanya gitu Ini nanti Kamu repisi ya Ini salah Ini banyak yang salah Kamu repisi lagi Jangan diganti Ini Ini Iya bu Aku bilang gitu kan Ya bu Siap Nanti aku repisi Aku Aku kan Aku lupa nanya Nanti Nanti responsi ulang Apa enggak Aku mau nanya gitu Awalnya Nah terus Itu Yaudah lah Mungkin Ini kayaknya salah paham Tapi yaudah lah Aku males debat Orangnya ya Terus aku Pas dia lewat lagi Terus aku mau pulang Aku nanya Bu Ini nanti Responsi ulang Apa enggak Terus dia bilang Terserah kamu ya Demi Allah Rasulullah Kamu mau demi Allah Kalau kamu mau Dibenerin Kamu mau nyotek pun Allah yang tahu Terserah kamu mau Kamu mau repisi apa enggak Jangan kamu mau Responsi apa enggak Allah yang tahu Dia bilangnya gitu Aku langsung Ini kenapa sih Sampai segitunya Sama aku gitu kan Habis itu Ya Oh yaudah Bu Makasih Aku bilang gitu kan Terus aku langsung lari Ke nerf station Gak kuat Aku nangis sendirian Disitu Terus temen aku Melihat satu orang Namanya Nopia Itu temen The best ya Aku nangis Gak kuat Ngebating selama satu minggu Disitu dimarahin terus Guys Sampai Aku tahu Salahnya kenapa Ya Percuma lah Aku klarifikasi juga ya Yang udah-udah Itu mah buat pengalaman aja Buat Pokoknya di dunia kerja juga Bakalah lebih-lebih dari itu Pokoknya ibu Ibu yang di lantai kenanga Kalau lihat video ini Aku orang yang terzolimi Ibu Ibu salah tersasaran bu Aku bukan Ibu yang Bukan orang yang ibu Maksud Aku sama dinas Yang gak tahu apa-apa Tapi ya sudah lah Karena masalah itu Jadi aku terngiang-ngiang Muka ibu Terngiang-ngiang Nama ibu ya Jadi Terngiang di hati aku Tertanam Di lubuk hati Yang paling dalam Ya Jadi itu temen-temen Pengalaman Selama Aku Dinas di rumah sakit Yang paling Menyakitkan menurut aku Karena aku gak tahu Apa-apa Terus aku yang jadi Kena batunya Seperti itu Oh ya Terus Setelah itu kan Temen aku Si Ipah kan Dia dinas disitu kan Aku pindah ke Oka Kalau gak salah Aku pindah ke Oka Terus Si Ipah disitu Waktu itu Ke kelompok Kelompok temen aku Dia tuh baik Dia tuh gak ada Masalah apa-apa Kayak Gak punya masalah gitu Sama orang lain Sama grup Setelah aku tuh Dia tuh baik Gak pernah marah-marah Katanya gitu Terus suatu ketika Dia tuh kumpulan Terus cerita Gini coba Saya tuh kesel Sama kelompoknya kemarin Katanya Saya yang mendorong pasien Dari sini sampai sana Gak ada yang bantuin Ada yang ngeliatin Tapi gak bantuin Malah buang muka Kena main HP Katanya gitu Terus Tuh Tapi aku salut Kena sama Widya Dia nangis Tapi gak di depan aku Gak caper Kena Dia lari Ke nurse station Nangis sendiri Abis itu dia minta maaf Terus saling sama aku Aku tahu Aku tahu Dia nangis Terus Dia orangnya tegar Cena aku tahu Tapi aku kesel aja Terus gimana ya Aku bilang ke temen aku kan Kalau itu bukan aku Aku gak tahu apa-apa Ya cuman Malah bu Gak mungkin ya Temen aku ngomong Kayak gitu Ke Si ibu pemimpin itu Ke Karu itu Yaudah lah Yang udah mah udah Yang penting Aku udah keluar Dari ruangan itu Dan alhamdulillah Sekarang udah kerja Udah Lebih-lebih hebat lagi Cobaannya Itu ya Jadi buat temen-temen Yang punya Apa ya Kayak Experience Kayak punya Kenangan Punya Nah buat temen-temen Yang punya Apa ya Pengalaman Yang seru Yang asik Yang horror Apa tuh Boleh Comment di bawah Ya Nanti Kita sering-sering Aku bacain deh Biar seru-seruan Ya biar gak bosan Kontennya Oke Mungkin itu aja sih ya Ceritanya Yang sama ini Aku masih ngebatin gitu Dan ini hasil make upnya Aku suka banget Karena ini glowing banget Aku pake High glitter ini loh Dari Aulia Beauty Ini Bagus banget Nah ini adalah make up Aku Kalau aku mau Kondangan Atau ada event Atau ada acara-acara Yang harus Make up Ini gak tebal ya Sama muka juga Maksudnya gak terlalu Gak terlalu jauh Ini karena High glitter Eh karena Apa namanya Karena lampunya aja ini Kurang ya Lightingnya Jadi kayak gini Ini aslinya Sama tangan Dia gak beja jauh Gitu Jadi temen-temen Ini juga alisnya Aku suka banget Pake ines Karena Dia tuh kayak Natural gitu loh Oke Segitu aja Cerita dari aku Semoga bermanfaat Dan Bisa diambil hikmahnya Apa ya Hikmahnya Hikmahnya sabar ya Intinya Nanti juga Hikmahnya Banyak banget Setelah dari ruangan itu Aku banyak banget Apa ya Hikmah Kayak keajaiban Kayak keberuntungan Aku sering dikasih snek Dikasih makanan Dikasih uang Sama kondok pasien Pokoknya banyak Nanti aku terserah lagi Di next video Oke Buat temen-temen Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa share juga Terus komen Kalau kalian punya pengalaman seru Seperti aku Oke Bye Assalamualaikum